Tutorial kali ini saya akan membagikan ke teman-teman salah satu yang menjadi trending saat ini yaitu adalah chat GPT tidak berlama-lama lagi, mari kita kunjungi websitenya sambil menunggu terbuka ya jadi yang pertama teman-teman itu ketikan di browser anda chat GPT kemudian tekan enter kemudian dari situ kita akan lihat apa sih chat GPT itu ini dia yang lagi trending saat ini ya jadi chat GPT itu adalah semacam chatbot yang diciptakan sedemikian rupa sehingga bisa interaksinya seperti antara manusia dengan manusia percakapan jadi disini dengan bantuan artificial intelligence ini teman-teman bisa menanyakan apa saja yang terkait dengan apa yang akan dirai dan bot ini akan memberikan jawaban yang cukup luar biasa nah tidak berlama-lama lagi, mari kita coba scroll ke bawah kemudian klik yang try chat GPT ini anda akan diarahkan ke tab terbuka baru, ke tab baru kemudian anda diminta untuk login atau sign up nah bagi yang punya akun langsung login tetapi yang belum punya akun harus sign up dulu nah pada tutorial kali ini karena saya punya akun saya langsung login langsung login saja kemudian akan diarahkan untuk memasukkan email adres anda atau anda bisa login menggunakan google account anda saya gunakan continue with google kemudian saya pilih akun saya yang terkoneksi dengan chat GPT nah ini adalah interface dari chat GPT disini ada example yang anda bisa tanyakan terkait dengan quantum computing kemudian dan sebagainya nah jadi prinsipnya adalah disini teman-teman di kolom chat ini anda bertanya ke mesin chat ini ke boot chat ini apapun yang anda ingin tanyakan sebagai contoh saya pengen tanya tentang soal matematika ya saya sudah siapkan contoh misalkan saya pengen tanyakan suami anda copy kemudian anda sekarang kolom chatnya kemudian tekan enter nah demikian setelah anda chat itu dia akan memberikan balasannya berupa pengetikan kita lihat proses pekerjaan luar biasa dia langsung mengetikan solusinya dan sampai penjelasan yang cukup luar biasa jadi ini menurut saya sangat-sangat berguna bagi teman-teman yang pengen bertanya suatu konsep maupun topik atau mungkin mau menulis sesuatu terkait dengan artikel ya contoh misalkan saya pengen tanya si boot ini si chat boot ini saya pengen tulis tentang artikel bibliometrik misalkan saya tulis write an article about bibliometrik hit enter kemudian dia akan saat memproses dan anda lihat luar biasa nah ini cukup bagus karena bagi teman-teman yang mungkin stuck di idea untuk menulis sesuatu ya ini bisa memberikan suatu gambaran ke kita bahwa kita bisa mulai dari mana topiknya seperti apa dan nanti kerangka tulisannya seperti apa ini sangat berguna sekali paling tidak membantu anda dalam menentukan bagaimana membuat tulisan itu terarah dan idinya itu mengalir ya seperti itu cukup bagus nah sekarang pertanyaannya apakah ini bisa mendeteksi kalau kita minta misalkan artikel dalam bentuk bahasa Indonesia kita coba saja misalkan tapi sebelumnya dari tulisan ini misalkan kita butuh referensi terkait dengan bibliometrik kita ketikan saja referensis about misalkan bibliometrik hit enter dan dia akan mencari cukup luar biasa ini paling tidak membantu kita dalam proses pencarian referensian terkait dengan bibliometrik ya misalkan teman-teman pengen menulis tentang green energy kemudian pusing untuk mencari referensinya dan paling tidak chatbot ini bisa membantu kita dalam proses pencarian awal ya ini ada beberapa artikel yang referensi yang disajikan luar biasa memang nah misalkan saya pengen bertanya dalam bahasa Indonesia kira-kira bisa tidak ya kita coba saja contoh misalkan tulis topik tentang energi terbarukan enter apakah dia bisa nah ini luar biasa jadi dia bisa mendeteksi bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris jadi paling tidak ini bisa memberikan kita ide dalam menulis ya misalkan kita pengen menulis tentang suatu topik tertentu ini bisa menjadi satu alternatif tapi bukan berarti dari hasil chatbot ini kita copy paste dan sebagainya tapi ini bisa menjadi contoh bagaimana kita menulis penulisan yang bagus ya dan ini saya rasa sangat berguna bagi adik-adik terutama untuk yang yang membuat karya dunia yang membuat makalah dan mahasiswa yang mungkin punya tugas-tugas yang terkait dengan buat makalah dan artikel tertentu ini bisa menjadi suatu alternatif yang bisa digunakan jadi cukup luar biasa dan menariknya chatbot ini juga atau chat GPT ini juga bisa membahas atau menyelesaikan soal-soal matematika cuman satu kelemahannya mungkin di dalam pengamannya nanti bisa upload gambar akan lebih luar biasa lagi jadi untuk mengetikkan equation itu tidak tidak susah oke demikian dari saya mudah-mudahan ini bermanfaat dan selamat menggunakan mencoba dan ciao sampai jumpa selamat menikmati